Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Rianto Posor channelnya Bakul Tempe oke dalam kesempatan video kali ini kita akan melihat tutorial membuat tempe 100% berhasil ya seperti ini kira-kira simak videonya jangan lupa like dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo oke guys kita sudah sampai ke TKP ini kita sediakan bahan-bahannya ini ada gedele satu gelas saja ya kita akan buat satu gedele satu gelas kopi ini raginya ya kita pakai ragi pabrian nah sekarang langkah pertama kita rentem saja dulu gedelenya sekitar 4-5 jaman sambil kita aduk-aduk dan bersihkan kotorannya pakai saringan teh sambil diremas-remas biar keangkat semua kotorannya ngambang baru kita serok pakai saringan teh seperti ini gara-gara oke kita rendam dulu sekitar 4-5 jam jaman ya biar kedelainya membesar setelah kita rendam sekitar 4-5 jam jaman kita langsung rebus saja nih kedelainya nih oke kita masukkan ke dalam panci dulu ya sudah kelihatan besar-besar nih kedelainya oke sampai habis ya itu saya bersihkan ntar ya itu kita menyalakan kompornya oke sudah nyala kita tunggu sampai mendidih 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 kita angkat dulu nih ya yang lagi nih kotoran kulit-kulitnya nih di atasnya ini nah seperti ini kira-kira kita akan merendamnya atau membiarkannya selama satu malam ya kita rendam taruh aja disini kita matikan dulu kompurnya biarkan masih di dalam panci sama airnya ya kita matikan kompornya kita tunggu besok kita rendam satu hari satu malam kita cuci besok ya kita setelah kita rendam selama satu malam kita akan memecahnya menjadi duanya kita taruh di wakul nih kita tekan-tekan kayak gini caranya ini bertujuan untuk melepaskan kulit kedelainya ya dan mempecatnya jadi dua ntar kalau kayak kalau mau direbus lebih cepat matang dan saat sudah menjadi tempe digigit enak ya gak masih bulet-bulet itu enggak ini kita pakai jadi dua nih pecah jadi dua oke kira-kira seperti ini kita masih tekan-tekan nih kita terus tekan kalau gak punya wakul ini mungkin pakai karung beras kecil itu ya taruh di dalamnya terus kita tekan-tekan juga kayak gini dan juga pecah sendiri oke ini rebusan pertama belum belum bau matang ya masih setengah matang oke kita setelah berjada di dua kita siram dulu ini sebentar sebentar habis ini kita akan mencucinya ya ini biar bersih disini dulu nanti kita cuci cuci lagi habis ini oke kita taruh di baskom ini ya plastik kita akan mencuci dan menghilangkan kulitnya nih kulitnya biar hilang biar hilang rasanya biar enak oke kita kasih air ya kasih air kita cuci kayak gini agak emas emas ya kira-kira seperti ini masih terus kayak gini biar lepas kulitnya kita buang kulitnya kira-kira seperti ini dan kita ulangi beberapa kali ya 3 kali aja cukup nih sudah bersih kira-kira seperti ini ini 2 kali kita pakai 3 kali aja sudah bersih oke kita pindah lagi ke panci lagi ya yang ada airnya kita akan merebusnya lagi nih ini yang rebusan yang kedua air bersih dan rebusnya ini airnya sudah bening ini kita akan rebus sampai mendidih kita sudah mendidih ya kita tunggu beberapa menit lagi biar teksturnya lembut jangan langsung angkat karena kalau langsung angkat kedelai masih keras kalau jadi tempe menurut saya kurang enak kalau kedelai masih keras kalau bisa kita cicipin biar sudah lembut lalu kita tiriskan di wakul ini buang airnya kita tiriskan disini setelah kita tiriskan dan kita dinginkan sudah dingin sudah dingin banget ini kita menunggu lama tadi nah setelah dingin banget ini kita pakai bascom lagi kita akan ngasih ragi disini oke oke kita kasih ragi kira-kira sedikit saja kita ini terlalu banyak kita kasih sedikit saja kita akan menyampurnya kayak gini kita akan menyampurkan biar rata ya kayak gini ya kira-kira kita campurkan biar rata setelah kita campur campur tadi ragi dengan ketelinya kita bungkus saja langsung ya oke kayak gini kira-kira boleh pakai daun kita pakai plastik aja yang ada ya oke kira-kira kayak gini nanti kita akan presi atasnya ya oke kita akan press atasnya bisa pakai lilin ya yang tidak punya ini alat press minyak matanya tanah pakai lilin oke kita akan mengelernya ini kita akan menyusunnya disini aja kira-kira ini jangan lupa plastiknya di lubang bisa pakai tusuk gigi atau garpu kayak gini kira-kira sip oke besoknya ini posisi tempe setengah mateng ya nah kayak gini penampakannya ada keringat-keringatnya belum sempurna ini kita akan tusuk-tusuk biar panasnya lebih ringan akhirnya alhamdulillah tempe pun jadi ini dia penampakannya dan siap konsumsi oke demikian tutorial membuat tempe 100% berhasil dari saya boleh dicoba ini benar-benar jadi ya tidak hoax atau kami menipu tidak ini benar-benar jadi nah kira-kira seperti ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh